Assalamualaikum, salam sejahtera, terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share berita-berita yang panas hanya di channel. Tidak ada logo DAP atas kertas undi, apa narisau? Ahmad Mazlan Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT, UMNO, Ahmad Mazlan berkata, kenyataannya menyuruh akar umbi parti agar mengundi calon rakan sekutu termasuk DAP sengaja dipolemikan malah disalah tafsir. Ahli Parlimen Pontian itu berkata gesaan itu dibuat supaya pengundi memilih calon daripada Parti Kerajaan Perpaduan bukan hanya DAP. Bila berada di dalam satu pasukan kita perlu saling bantu-membantu katanya. Tegasnya tidak ada logo DAP mahupun UMNO di atas kertas undi. Sebaliknya hanya logo gabungan yaitu PH atau BN dan lawan kita adalah PN itu jelas. Jadi apana dirisaukan tak perlu polemikan kenyataan saya begitu hebat katanya dalam sidang media pelancaran dokumen piawayan pelaburan MAMPAN hari ini di Kementerian Kewangan Putrajaya hari ini. UMNO dan DAP yang seterus sekian lama kini bekerjasama di dalam Kerajaan Perpaduan Pimpinan Anwar Ibrahim. Ahmad sebelum ini meminta ahli UMNO melihat calon DAP pada PRN akan datang di enam negeri sebagai mewakili Kerajaan Perpaduan bukan atas nama parti sahaja. Seorang lagi ahli UMKT UMNO, Isham Jalil kemudian memberikan amaran bahawa sokongan kepada UMNO akan terhakis jika pemimpinnya terus mendesak ahli mengguni calon DAP pada PRN. Tiada logo DAP atas kertas undi apana dirisau Ahmad Mazlan. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Ahmad Mazlan berkata, penyatanya menyuruh akar umbi agar pengundi calon rakan sekutu termasuk DAP sengaja dipolemikan malah disalah tafsir. Ahli Parlimen Pontian itu berkata, gesaan itu dibuat supaya pengundi memilih calon daripada parti Kerajaan Perpaduan.